Naila Ikrima menjadi salah seorang dari 6 peserta lomba tilawah anak-anak yang masuk ke babak final. Dari total 16 peserta yang mengikuti lomba kategori ini, Naila berhasil mengalahkan 10 orang lawannya. Pegelaran ini merupakan yang pertama kali Naila ikuti. Anak perempuan yang merupakan santri dari salah satu ponpes di Tabalong ini tidak menyangka dirinya masuk ke babak final. Apa nih, berapa kali sudah pernah mengikuti MTK Cabang? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali, sebelumnya? Sebelumnya Penta Spai. Oh Penta Spai, dan ini kesempatan yang pertama lah. Terus kesiapannya dalam mengikuti ini, sebelum-sebelumnya sudah menyiapkan berapa hari? Atau berapa bulan? Kurang lebih seminggu. Kurang lebih seminggu. Persiapannya lah. Tapi sebelum-sebelumnya sudah memang selalu ada latihan mengajikan gitu. Oh itu. Terus, belajar ini orang siapa aja? Orang tua aja. Orang tua. Naila mengaku ia sempat merasa gugup saat tampil. Namun berbekal dengan doa serta membaca salawat dan ikstifar, ia dapat mengatasi rasa gugupnya. Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan. Tepatau aja. Tepatau aja.